Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan o genki desu ka Nihongo gambaro desu Hari ini kita akan melanjutkan Pelajaran Minano Nihongo Yang kemarin baru sampai bab 9 Hari ini kita akan membahas bab 10 Ja, ikimashou Imas ada untuk makhluk hidup Arimas ada untuk Benda mati dan pohon Iro-irona Bermacam-macam Otoko no hito Laki-laki Ono no hito Perempuan Otoko no ko Anak laki-laki Ono no ko Anak perempuan Inu Dog Neko Kucing Ki pohon Mono Benda Densi Densi Batere Hako kotak Switchi tombol Reizoko kulkas Reitoko freezer Teburu meja Bedo kasur Tanah lemari Tanah lemari Doa pintu Pintu Mado jendela Posto kotak pos Biru Biru bangunan Koweng Taman Kisateng Coffee shop Hongya Toko buku Ya toko Noriba tempat naik Keng Refektur Atau sentikat Dengan provinsi Ue atas Sita bawah Mae depan Pusiro belakang Migi kanan Hidari kiri Naka dalam Manaka di tengah Soto di luar Tonari di sebelah Chikaku di dekat Aida antara Ya Nado dan lain-lain Ichibang paling Domo sumimaseng Artinya terima kasih Oku Sebelah belakang Gengkang Pintu masuk Kuroba Kamar mandi Senmenjo Washtafel Dai dokoro Dapur Shokudo Tempat makan Ima Ruang keluarga Shinsitsu Ruang tidur Roka Lorong Beranda Serambi Atau beranda Sekian kosa katanya Mari kita masuk ke pembahasannya Pembahasan Minaroni Honggobab 10 Rumus yang pertama adalah Kata bendaga Arimas Atau imas Kita lihat Pola kalimat ini Digunakan Untuk menunjukkan Keberadaan Orang Atau benda Kalau orang Atau manus Hidup Gunakan Imas Dan arimas Untuk benda mati Dan pohon Imas Untuk manus Hidup Manus Hidupnya Yaitu manusia Dan hewan Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Dari arimas Koen Koen ga arimas Ada taman Koen itu taman Berarti koen ga arimas Ada taman Empitsu ga arimas Ada pensil Empitsu artinya pensil Kuruma ga arimas Kuruma artinya mobil Kuruma ga arimas Ada mobil Jisho ga arimaseng Nah disini bentuk negatif Dari arimas Adalah arimaseng Artinya tidak ada Jisho ga arimaseng Tidak ada Kamus Kita lihat contoh yang Imas Otoko no hito ga imas Ya Otoko no hito Artinya Laki-laki Berarti Otoko no hito ga imas Ada laki-laki Neko ga imas Ada kucing Tomodachi ga imas Ada teman Ya itu tadi Rumus yang pertama Kalau sudah pemahami Minasan kita lanjut Ke rumus yang kedua Yaitu Kata benda Nah kata bendanya ini Tempat Kata benda Lalu partikel ini Kata benda Dua ga arimas Atau imas Kita lihat fungsinya apa Fungsinya yaitu Untuk menyatakan Tempat keberadaan Suatu benda Atau orang Kita lihat contoh kalimatnya Kita lihat kata benda Yang pertamanya Yang tempatnya yaitu Hea Karena disini partikel ini Maka artinya ada Di Di kamar saya Ada televisi Artinya seperti itu Di kamar saya Ada televisi Jimusho ni Andori sangga imas Kita lihat Kata benda tempatnya apa Yaitu Jimusho Jimusho ni Ya Di kantor Andori sangga imas Ada siapa? Ada Saudara andri Berarti Arti lengkapnya adalah Di kantor ada Saudara andri Jimusho ni Andori sangga imas Kioshitsu ni Eakong ga arimas Kata benda tempatnya yaitu Kioshitsu Kioshitsu artinya adalah Kelas Kioshitsu artinya Kelas Eakong Ase Kita lihat Arti lengkapnya Maka Di kelas ada Ase Kioshitsu ni Eakong ga arimas Niwani Toriga imas Niwa artinya Halaman rumah Tori artinya burung Berarti Di halaman rumah Ada burung Di halaman ya Di halaman ada burung Contoh selanjutnya Untuk bertanya Kata benda dua Diganti menjadi Nani Di sini misal Untuk bertanya Niwani Nani ga Imaskah Niwani dare ga imaskah Jadi bisa diganti Dengan nani Atau dare Kita lihat Anatanohiani Nani ga arimas Berarti ini Untuk bertanya benda Tapi kalau untuk bertanya orang Anatanohiani Dare ga imaskah Begitu Ini rumus yang kedua Kita lanjut Rumus yang ketiga Kata benda Satu Wa Partikel wa Kata benda Dua Tepat Kata benda Duanya Ini yang ketempat Jadi dibalik Ni arimas Atau imas Pola kalimat ini Digunakan Untuk menjelaskan Suatu benda Yang berada Di suatu tempat Kata benda Satu menjadi topik Karena diikuti Dengan partikel wa Kita lihat Contoh yang pertama Tobisang wa Cirebong ni imas Tobisang Saudara Tobis Cirebong ni imas Ada di Cirebong Patashino Baikua Ni wani Arimas Motor saya Ada di Alam Rijisang wa Nihong ni imas Kita lihat Siapa subjeknya Subjeknya itu Rijisang Jadi saudara Riji Ada di mana dia Nihong ni imas Ada di Jepang Rijisang wa Nihong ni imas Saudara Riji Ada di Jepang Untuk bertanya Kata benda duanya Ini Diganti menjadi Doko Doko artinya Di mana Kita lihat Contohnya Musuri musang wa Dokoni imas Ya Salah jawabannya Musuri musang wa Tegaru ni imas Ya Muslim ada di mana Muslim ada di Tegal Ya Ini rumus yang ketiga Minasang Kita lihat rumus selanjutnya Kata benda no Keterangan posisi Ya Pola kalimat ini Digunakan untuk Menjelaskan posisi benda Di mana Keterangan posisi ini Contohnya Yang ada di kalimat Tadi ya Kue atas Sita Bawah Usiro Belakang Migi Kanan Hidari Kiri Naka Di tengah Naka Di dalam Naka Di tengah Cikaku Di dekat Aida Dan di antara Ya Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Tsukue no Uwe ni Jishashinga Arimas Kata benda yang pertama Yaitu Tsukue Tsukue artinya Meja Kata benda Kata keterangan posisinya Uwe Di atas Berarti Tsukue no Uwe ni Di atas Meja Di atas meja Keterangan selanjutnya Shashinga Arimas Ya disini Shashinga Arimas Di atas Meja Ada foto Contoh selanjutnya Kyoshitsu no Nakani Agisangga Imas Ya Kata benda Yang pertamanya Yaitu Kyoshitsu Artinya Kelas Nah Kata keterangan Posisinya Naka Kyoshitsu no Nakani Ya Di dalam Kelas Agisangga Imas Ada saudara Agi Supa no Chikakuni Ginkoga Arimas Kita lihat Kata benda Yang pertamanya Yaitu Supa Supa Artinya Supermarket Kata keterangan Posisinya Yaitu Chikaku Chikaku Artinya Dekat Di dekat Supermarket Berarti Ada apa Ginkoga Arimas Ada Bank Supa no Chikakuni Ginkoga Arimas Di dekat Stasiun Ada Bank Eki no Chikakude Tomodachini Aimasta Nah Tadi Kita lihat Disini Semua Menggunakan Partikel Ni Ya Bisa juga Ternyata Menggunakan Partikel De Kalau Partikel De Artinya Tempat Kejadian Kita lihat Eki no Chikakude Tomodachini Aimasta Saya Bertemu Teman Di dekat Stasiun Ginkoto Supa no Aidani Gakoga Arimas Nah Ini Merupakan Pola Kalimat Yang Agak Sedikit Susah Menggunakan Aida Artinya Di antara Kalau di antara Berarti di antara Dua kata benda Makanya Disini Kata bendanya Harus ada Dua Disambungkan Dengan Menggunakan Partikel To Kita Lihat Ginkoto Supa no Aida Ni Gakoga Arimas Di antara Bank Dan Supermarket Ada Sekolahan Ya Benasang Ini Rumus yang Keempat Kita lanjut Lagi Kita Lihat Rumus yang Kelima Yaitu Kata Benda Ya Dan Nado Partikel Ya Ini Digunakan Untuk Menyebutkan Hanya Beberapa Contoh Benda Saja Diikuti Dengan Lain Lain Jadi Misal Misal Di Dalam Tas Saya Ada Pensil Pulpen Dan Lain Lain Nah Itu Dia Penggunaan Dari Partikel Boleh Ditambahkan Nado Pada Akhir Kalimat Ya Kita Lihat Hakono Nakani Tegamiya Sasingga Arimas Hakono Naka Ini Di Dalam Kotak Hakono Nakani Di Dalam Kotak Tegamiya Sasingga Arimas Ada Surat Foto Dan Lain Kalau Disini Ada Partikel Ya Otomatis Ada Lain Lain Hakono Nakani Tegamiya Sasingga Arimas Rezokoni Yasaya Kudamono Nado Ga Arimas Disini Muncul Penggunaan Dari Nado Partikel Ditambah Nado Berarti Ini Menjelaskan Bahwa Ada Beberapa Benda Yang Lain Yang Tidak Disebutkan Selain Benda Yang Disebutkan Rezokoni Yasaya Kudamono Nado Nado Arimas Di Kulkas Ada Sayur Buah Dan Lain Lain He Ani Kabang Ya Isuya Hong Nado Arimas Di Kamar Ada Tas Kursi Buku Dan Lain Bat Batas Batas Sinokabang Ni Empit Suya Boru Pen Ga Arimas Di Tas Saya Ada Pensil Pulpen Dan Lain Lain Ya Ini Rumus Yang Kelima Kita Lihat Rumus Selanjutnya Ya Disini Ada Kalimat Kalimat Full Ditambah Deska Pola Kalimat Ini Digunakan Untuk Mengulang Lawan Pembicara Dan Ditambahkan Deska Di Akhirnya Jadi Kalimat Mengulang Perkataan Lawan Bicara Lalu Ditambah Deska Misalnya Lawan Bicara Ngomong Lawan Bicara Menguncapkan Suatu Kalimat Kita Sebagai Pendengarnya Itu Ingin Menkonfirmasi Maka Kalimat Tersebut Diulang Lagi Ditambah Deska Itu ya Fungsinya Adalah Mengkonfirmasi Menperjelas Dan Menegaskan Kita Lihat Contoh Kalimatnya Sumimaseng Borupen Warimas Borupen Deska Jadi Disini Dia Menyebutkan Pulpen Kita Menyebutkan Lagi Borupen Deska Kore Doso Jadi Maksudnya Maaf Apakah Ada Pulpen Oh Pulpen Silahkan Disini Yang Ditambahkan Yang Dikasih Keterangan Adalah Migi Kita Lihat Migi Deska Artinya Berikutnya Tolong Belok Kanan Oh Belok Kanan Baik Saya Mengerti Malam Ini Ayo Kita Makan Sukiyaki Sukiyaki Deska Iyus Tabe Mas Jadi Untuk Mengkonfirmasi Sukiyaki Bagus Ayo Kita Makan Ini Dia Minasang Penjelasan Mengenai Minan Nonihongo Bak Setelah Ini Kita Akan Memulai Renshu Kita Lihat Rensunya Yang Pertama Disini Ada Beberapa Kalimat Tugas Minasang Adalah Membaca Satu Persatu Soal Lalu Menerjemahkan Kedalam Bahasa Jepang Silahkan Saya Kasih Waktu Yang Pertama Disana Ada Saudara Gila Hai Jawabannya Adalah Asokoni Girangsangga Imas Yang Kedua Di Atas Meja Ada Laptop Dan Telepon Hai Jawabannya Adalah Sukue No Ueni Asokong To Den Waga Arimasu Keluarga Saya Ada Di Arab Saudi Jawabannya Kasokua Sauji Arab Yani Imas Selanjutnya Rumah Saya Ada Di Sebelah Bank Jawabannya Adalah Watashi No Uchi Wa Ginko No Tonar Ini Arimasu Di Dalam Kamar Ada Siapa Jawabannya Adalah He No Nak Ni Dare Ga Imas Ka Selanjutnya Di Dalam Tas Saya Ada Pensil Pulpen Uang Dan Lain Lain Jawabannya Adalah Watashi Cabang Cabang No Nak Ni Emp Tsuya Borupen Ya Okan Ga Arimasu Saudara Tobi Ada Dimana Jawabannya Jawabannya Tobi Sang Selanjutnya Yato Dan Tobi Berada Di Rumah Andri Jawabannya Adalah Kita Selanjutnya Toko Buku Ada Di Antara Bank Dan Supermarket Jawabannya Jawabannya Adalah Hong Yawa Ginkoto Subano Aidani Arimasu Kita Lihat Yang Terakhir Rumah Saya Berada Di Tempat Yang Tenang Jawabannya Adalah Watashi No Ujiwa Shizukana Tokoroni Arimasu Hai Minasang Sekian Pelajaran hari ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Untuk mendukung Channel saya Arigatou Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh